Intro Salam sejahtera Sobat Kristiani Kita bertemu kembali di program kita Program pesan yang indah di Sobat Kristiani TV Dan pada saat ini pesan yang indah bagi kita Akan menjadi khutbah dalam ibadah minggu pada kebaktian minggu Tanggal 10 Januari 2021 Firman Tuhan dari Kitab Masmur Pasal 29 ayat 1 sampai dengan ayat 11 demikian dituliskan Kebesaran Allah dalam badai Masmur Daud Kepada Tuhan hai penghuni sorgawi Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan Suara Tuhan di atas air Allah yang mulia mengguntur Tuhan di atas air yang besar Suara Tuhan penuh kekuatan Suara Tuhan penuh semarak Suara Tuhan mematahkan pohon aras Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon Ia membuat gunung di Libanon melompat-lompat seperti anak lembu Dan gunung sirion seperti anak banteng Suara Tuhan menyemburkan nyala api Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar Tuhan membuat padang gurun kades gemetar Suara Tuhan membuat beranak rusak betina yang mengandung Bahkan hutan digundulinya Dan di dalam baiknya setiap orang berseru hormat Tuhan bersemayam di atas air bah Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera Demikian dituliskan Sobat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Indonesian Idol American Idol American Good Talent Dan beberapa acara lainnya Yang mencari bakat Akan memunculkan seorang bintang superstar Kemudian bintang ini Akan memiliki fans club Yang memujinya Dan banyak selebriti-selebriti yang lain yang mempunyai penggemar sendiri Dan para selebriti ini dipuji oleh para penggemarnya Ada puji-pujian yang disampaikan kepada mereka Ada juga yang disebut dengan fans fanatik Yang memuji berlebihan Dengan kalimat-kalimat yang indah Namun Sobat Kristiani Puji-pujian yang disampaikan pada manusia Puji-pujian yang diberikan pada manusia Sejak dulu Tidak sama dengan puji-pujian yang disampaikan Kepada satu kekuatan yang maha tinggi Satu kekuatan yang besar Satu kekuatan yang melampaui kekuatan manusia itu Di zaman dahulu Puji-pujian di level tertinggi Diberikan kepada para dewa Puji-pujian dengan level yang berbeda Dengan puji-pujian yang diberikan pada selebriti Ataupun orang-orang terkenal Ataupun pahlawan besar pada zamannya Selalu berbeda levelnya dengan puji-pujian Sair puji-pujian Nyanyian pujian Yang disampaikan kepada para dewa Apalagi bila pujian itu Atau nyanyian Atau kata-kata Sair pujian itu disampaikan Di rumah peribadahan Kualitasnya Nilainya Akan selalu beda Zaman dahulu Di sekitar Israel Di sekitar Tanah Kanaan Puji-pujian dengan kualitas Dengan level tertinggi Dengan sair terindah Dinyanyikan Diberikan kepada dewa Diberikan kepada Kekuatan yang melampaui Kekuatan manusia Dan orang Israel Pemasmur Menyatakan Kuasa di atas kuasa Yang tertinggi di atas segalanya Yang layak mendapat pujian tertinggi Dengan level tertinggi Nyanyian terbaik Adalah Tuhan Alas saja Mungkin pujian ini Sair-sair yang indah dari pujian ini Dipengaruhi oleh budaya-budaya sekitar Nyanyian-nyanyian sekitar Kepada para dewa Kepada kuasa yang mahat tinggi Tetapi dalam teks ini Pemasmur Mengajak para pembaca Dan orang Israel Umat pilihan Tuhan Anak-anak sorgawi Yang bisa disebut juga sebagai Anak-anak Allah Israel Umat pilihan Tuhan Untuk memberikan Satu level pujian Di level tertinggi Kepada kuasa yang maha tinggi Kepada satu kekuatan Yang jauh melampaui Segala sesuatu Yaitu Tuhan Allah Tuhan yang menciptakan Alam semesta Tuhan yang berada Dan hadir Dimana saja Kuasanya dapat dilihat Dalam setiap Pergerakan alam semesta Dalam pergerakan Angin kuasanya nyata Dalam pergerakan badai Dalam pergerakan laut Dalam pergerakan bintang Dan seluruh Pergerakan alam semesta Kuasa Tuhan Hadir Dan kuasa Tuhan Nyata Ini yang harus dipuji Puji-pujian Dan sair-sair yang indah Yang diberikan kepada Dewa Diarahkan oleh Penulis masmur ini Untuk disampaikan Kepada Tuhan Allah Bukan lagi kepada Dewa Tetapi kepada Allah Pencipta Segala sesuatu Kita dapat Menikmati Keindahan Sairnya Dalam Pasal 29 Ini Dia sebutkan Kepada Tuhan Hai penghuni Sorgawi Kepada Tuhan Sajalah Kemuliaan Dan kekuatan Dan selanjutnya Digambarkan Suara Tuhan Kemuliaan Tuhan Hadir dalam Setiap Pergerakan Alam Pergerakan Alam semesta Badai Angin Dan lainnya Tuhan Hadir Dan kemuliaannya Nampak Dan terlihat Di dalam Seluruh Pergerakan Alam semesta Sobat Kristiani Dinyatakan Suatu pujian Yang indah Kepada Kekuasaan Yang mahal Tinggi Tuhan Yang hadir Dalam Badai Tuhan Yang hadir Dalam Alam semesta Kemudian Menjadi Suatu doa Bagi Pemasmur Supaya Kuasa Yang luar Biasa Ini Memberkati Umatnya Israel Memberkati Kita Yang Percaya Kepadanya Memberkati Kita Yang Memuji Dia Pujian Kita Juga Dalam Peribadahan Atau Dalam Kehidupan Setiap Hari Melalui Perilaku Perbuatan Kita Harus Berada Di level Tertinggi Di level Yang berbeda Dari Sekedar Puji Pujian Yang ada Ungkapan Hati Yang paling Dalam Memuji Tuhan Yang hadir Dalam Segala Pergerakan Alam semesta Yang saya Sebutkan Tadi Kuasa Yang luar Biasa Dan Tuhan Yang penuh Dengan Kekuasaan Tuhan Yang luar Biasa Yang melampaui Segala sesuatu Itu juga Yang akan Memelihara Memberkati Perjalanan Kehidupan Kita Tuhan Kiranya Memberikan Kekuatan Kepada Umatnya Tuhan Kiranya Memberkati Umatnya Dengan Sejahtera Tuhan Yang Maha Tinggi Menjamin Perjalanan Kehidupan Kita Kita Telah Melihat Betapa Besarnya Kasih Karunia Tuhan Yang Dinyatakan Kepada Kita Kita Telah Melihat Betapa Besarnya Kekayaan Kasih Karunia Tuhan Dalam Khotbah Minggu Yang Lalu Yang Dinyatakan Kepada Kita Yang Dibagikannya Kepada Kita Dan Inilah Dasar Puji Pujian Kita Kasih Karunia Yang Begitu Besar Yang Telah Dinyatakan Kepada Kita Dalam Kristus Yesus Dalam Perjalanan Kehidupan Kita Yang Menghapuskan Segala Dosa Pelanggaran Kita Ini Yang Membuat Kita Mengajak Kita Terus Menerus Menyampaikan Pujian Kita Kepada Dia Di Level Tertinggi Dalam Kualitas Yang Paling Baik Yang Berasal Dari Kesungguhan Hati Kita Bersyukur Selalu Kepada Tuhan Yang Menyatakan Kasihnya Yang Luar Biasa Dalam Hidup Manusia Tuhan Memberkati Amin Bersiukur 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 Tuhan